Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kali ini bersama saya Farah Ramadan dan Mas siapa Sendih Setiawan Mas Sendih Setiawan staf kandang di Kandang Juragan kita akan membahas ya dua cara mudah nih dengan dua cara mudah ini teman-teman bisa mengawalkan ampas tahu itu sampai satu bulan bahkan lebih nah jadikan apa satu satu pakan ya pakan yang banyak digunakan oleh para peternak karena pertama dia harga yang murah yang kedua proteinnya tinggi jadi memang bagus untuk ternak jadi dengan harga murah tapi dapat kualitas makan yang sangat baik gitu dan di Indonesia juga termasuk cukup banyak ya industri-industri pabrik tahu sehingga kita bisa dapatkan dengan mudah gitu dan juga harganya murah gitu tapi kelemahannya ambas tahu ini yaitu dia ada airnya tinggi ya teman-teman jadi karena airnya tinggi sehingga biasanya enggak kuat ditahan lama kalau misalkan enggak pakai cara yang khusus nanti cepat bau cepat bau berusuk makanya kita nih karena jualan mau bagi tips ada dua langkah untuk mengawetkan ampas tahu hingga satu bulan nah pertama-tama harus ada dua bahan yang disiapkan yang pertama ini probiotik ya kita pakai dari Starbio bebas ya mereknya apa ini ini probiotik untuk apa peternakan dan yang kedua adalah wadah kedap udara jadi disini kita pakai tong biru pakai drum ya drum biasa ini ukuran 150 liter kita mulai aja dari langkah yang pertama yaitu adalah kita menggunakan probiotik ya jadi awalnya ini dari yang kosong ini kosong ya ini kosong kemudian kita taburin dulu ya ada Mas Sandi yang bantu saya untuk demonstrasi ini kira-kira aja yang penting dia nutupin semua permukaan permukaannya ya orang jas ya lagi ya kira-kira aja sih enggak tahu terlalu banyak ya cukup ya baru kita masukin apa seluruhnya pakai gayung ini jadi apa sih fungsinya probiotik ini itu dia kalau dia hanya adalah dia untuk mempermentasi ya jadi mempermentasi si apa namanya si sahunya gitu selain dia mempermentasi sehingga dia nggak cepat busuk itu udah dimasukin atau karung biasanya itu kita lapisin lagi ya kita lapisin lagi tambahin lagi di probiotiknya ini sudah masuk kita lapisin lagi ya sekali lagi deh lagi kita masukin nah selain ini tadi dia mempermentasi si apa sahunya biar dia nggak busuk jadi nggak lewat proses pembusukan kan malah jadi matang gitu terfermentasi ya juga kelebihannya adalah menambah apa bakteri-bakteri yang ada di perut perutnya sapi gitu atau di rumahnya sapi sehingga dia memudahkan pencernaan sapinya gitu Hai jadi lebih mudah lebih mudah dicernak dan juga lebih bagus insya Allah hasilnya dengan adanya album pertambahan probiotik ini Hai daya mungkin Hai taruh yang kedua setelah itu kita tambahin lagi kita tambahin lagi kita kan gua genggam ya kira-kira aja oke ini tinggal dia lanjut aja ya sampai kedap udara sampai full sampai full kalau bisa baru langsung kita tutup nah barunya masuk langkah yang kedua yaitu kita tutup dengan wadah yang kedap udara biar udara nggak masuk gitu ini kita tambahin plastik untuk membimbing balisir udara yang masuk kita tutup terus kecil baru kita reklam untuk membuatkan lagi tidak ada udara yang masuk nah ini karena kan biasanya bakteri itu hidup kalau ada udara udaranya ya nah ini ketika nggak ada udara jadi nggak ada bakteri yang masuk atau nggak ada oksigen ya untuk bernafas sehingga dia nggak akan masuk nah jadi ini oke gini udah tahan Insya Allah bisa satu bulan bahkan lebih ya teman-teman jadi ada dua cara mudah yang pertama tadi kita tambahin probiotik itu dipakai di permukaan aja nggak usah terlalu banyak di dua tambur lah kalau kalau pakai ukuran sebesar ini yang kedua dimasukkan ke wadah kedap udara gitu wadah kedap udara ini fungsinya untuk meminimalisir udara-udara dari luar sehingga nggak bisa masuk dan juga terhindar dari pemusukan gitu nah Hai biar percaya ini kita langsung lihat ya yang udah sebulan lebih jadi ini ada satu yang kita kelupaan jadi kalau diponjol akhirnya sebulan lebih enggak pakai kita pakai caranya sama ya ini masih bagus ya ini masih bagus banget segini enggak kita kurangin kadar airnya sebenarnya kalau misalkan mau ditambah lagi biar bisa lebih tahan lama itu bisa dikurangi kadar airnya dengan dipres ya ini segini masih basah banget ya teman-teman bisa lihat ini masih basah banget ya Nah ini cuma bagian atasnya aja karena kan tadi ya bagian atasnya masih kena udara ya ini bisa dilihatnya ada bekas-bekas jamurnya kalau bisa memang penuh banget dan ditambahin pasti kalau ini tadi gak ditambahin pasti nah ini masih ada jamur-jamurnya seperti ini tadi bagian atas sudah kita buang nih jadi kalau misalkan yang atasnya masih bisa masih ada rongga kosong akhirnya gini nih kena jamur seperti ini gitu tapi tapi kena ini bawahnya masih bagus banget ya itu bahkan tadi kita aduk sampai bawah itu masih sangat bagus di cium juga enggak berusaha di baunya terfermentasi gitu walaupun ini keadaannya masih basah banget ya nah jadi gitu teman-teman dua cara mudah untuk mengawetkan ampas tahu hingga kuat satu bulan lebih kalau teman-teman mau ditambahin lagi biar makin kuat yaitu bisa dikurangin kadar airnya ya jadi di press dulu ampas tahu nya jadi dikurangin kadar airnya dengan di press itu aja semoga bermanfaat ya semoga teman-teman juga bisa jadi punya stok pakan yang lebih aman dan juga menyimpan ampas tahu nya lebih ramah sehingga enggak ada pemusukan juga kerugian dari bagian pakan kalau teman-teman mau bahas belajar cara pengawetan pakan supaya terjaga kualitas secara baik dan juga saya itu mau belajar nutrisi dasar yang diperlukan untuk pengambungkan sapi yang ketiga juga mau belajar cara nyusun pakan yang efisien Nah itu bisa ikutin ya kelas juragan di tanggal 10 September 2023 di hari minggu Nah nanti di situ teman-teman bisa belajar salah langsung sama Pak Mahmudi beliau memang sudah pengalaman selama 26 tahun di dunia pengembangan sapi dan pakan khususnya jadi bisa langsung belajar segala macam serba-serbi tentang ah pakan mulai dari manajemen penyimpanannya mulai dan cara penyusunannya untuk diselesaikan untuk siapa aja diperlukan dan cara menyusun pakan yang efisien atau yang murah ya kan kita biar penyusunannya untuk teman-teman Nah kalau mau langsung daftar silahkan klik apa link di bawah ini ya bit.ly slash atau garis miring kelas juragan satu itu hurufnya kecil semua itu bisa langsung daftar Oke terima kasih sobat juragan sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa pada video-video berikutnya jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel kanan juragan kalau ada pertanyaan atau konten yang pengen dibahas sama tim kanan juragan silahkan komen di bawah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh